7 film berlatar kapal selam, dik-dikas cek awal, berani nonton gak? 7 film berlatar kapal selam, dik-dikas cek awal, berani nonton gak? 8 film berlatar kapal selam, dik-dikas cek awal, berani nonton gak? dengan judul The Command 2018 ini menyuguhkan kisah para korban yang masih berada di dalam kapal selam, hingga pemberitah Rusia yang berusaha mengevakuasi mereka. Kapal ini diceritakan hilang di dasar Laut Barents. Yang kedua, Hunter Killer bercerita tentang kapal selam Amerika Serikat yang hilang di perbatasan Rusia. Film ini bercerita tentang Kapten Joe Glass yang menemukan kejanggalan atas peristiwa tenggelamnya kapal selam Amerika di perbatasan Rusia. Hunter Killer menyuguhkan kisah investigasi tim elit pangkalan angkat laut Rusia hingga kurita oleh Menteri Pertahanan Rusia. Hunter Killer menyuguhkan kisah pasukan Amerika Serikat yang berusaha menyelamatkan Presiden Rusia, Kapten Joe Glass harus bekerja sama dengan armada kapal selam Rusia. K-19 The Widowmaker 2002, Kisah Kapten Kapal di Era Perang Dingin Film K-19 The Widowmaker 2018 bercerita tentang kisah Alexei Vostrykov, Harrison Ford, Kapten Kapal yang mengambil alih kapal selam nuklir Uni Soviet ke-19. Film berjendera drama, histori, dan trailer ini mengambil latar belakang era perang dingin. Beberapa masalah yang muncul di tengah operasi pengawasan laut bisa berpotensi menimbulkan ledakan akibat nuklir. Kapten Alexei dan rekannya, polenim Leal Neeson harus mencegah tragedi itu terjadi. Yang keempat, Operation Pacific 1951, film hitam putih yang sukses di eranya. Film Operation Pacific 1951 merupakan salah satu film hitam putih yang sukses di eranya. Film ini mengambil latar belakang tentang komandan kapal selam Amerika Serikat bernama Duke Gefort. Patroni laut yang dilakukan oleh kapal selam US akhirnya berujung konflik dengan kapal perang Jepang. Langkah yang komandan Duke ambil membuat kapal selam mereka menjadi target dari amunisi kapal perang Jepang. Yang kelima, The Wall's Call 2019, kisah nakoda kapal selam dengan pendengaran luar biasa. Film yang rilis tahun 2019 ini berkisah tentang Ken Terait, kapten kapal selam yang memiliki pendengaran luar biasa termasuk di kedalaman air. Kapal selam Titan pada awalnya ditugaskan untuk membantu unit pasukan khusus Perancis yang sedang beroperasi di dekat pantai Mediterania. Yang keenam, The Hanford Reed Oktober 1990, kisah pemburuan kapal selam nuklil milik Rusia. Film The Hanford Reed Oktober 1990 bercerita tentang perburuan kapal selam nuklil milik Rusia. Pada awalnya, kapal selam ini akan menjalankan latihan bersama kapal selam Uni Soviet lainnya bernama Konopalov. Berencana membelot dari Moskow, Ramius, komandan kapal selam Reed Oktober, memerintahkan krunya untuk meluncurkan rudal ke pantai barat Amerika. Film ini berlatar belakang perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Yang ketujuh, Dasput 1981, kisah kru kapal selam yang harus bertahan hidup saat yang gelam. Dasput 1981, bercerita tentang kapal selam Jerman U-96 yang ditugaskan berpatrole di Laut Atlantik. Berlatar perang dunia dua, ketenangan ke para kru teransam karena serangan mendadak dari kapal perang Inggris. Kapten dan awal kapal harus berjuang memperbagi kapal selam mereka yang tenggelam ke dasar laut. Ketika oksigen mulai menipis, mereka berusaha untuk kembali naik ke permukaan. Itulah tujuh film berlatar kapal selam yang bisa jadi rekomendasi tontonan akhir pakan. Yuk kita doakan keluarga dan korban tenggelamnya kapal selam KRI Nenggala 400-02.